Tim peneliti Universitas Gajah Mada, Yogyakarta berhasil menciptakan alat pendeteksi kandungan kimia makanan. Alat yang disebut electronic nose atau hidung elektronik ini dikembangkan mengikuti proses kerja hidung manusia. Alat yang diciptakan dokter kuat Riana beserta anak didiknya ini mampu mendeteksi zat formalin, narkoba, urin, hingga kehalalan dan tingkat kadar luar semakanan. Bahan makanan ditempatkan di ruang sampel dan dipanaskan. Gas atau aroma yang keluar akan dideteksi oleh sensor dan dianalisa dengan program khusus. Prosesnya seperti hidung kita untuk membau, untuk mencium aroma. Karena kita mencium aroma itu kan berarti bisa membedakan sesuatu benda. Kalau itu makanan, makanan yang sudah dalam keadaan yang masih baik atau keadaan yang sudah busuk atau yang lain-lain, itu nanti bisa dideteksi menggunakan itu. Tingkat akurasi alat ini mencapai 98 persen. Saat ini hidung elektronik dikembangkan untuk dapat mendeteksi penyakit tuberkulosis lewat bau mulut pasien. Andrea Sigit Pamungkas melaporkan untuk NET.